ini kayak gini suaranya masih kenceng masih los jadi bukan akhirnya kita coba cek dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini berada di motor Scoopy yang dulu banget ya mungkin udah hampir setahun ini yang dulu tungkar standar samping ini udah umat lagi udah hampir setahun Alhamdulillah double staternya susah remnya lah kita coba dulu kadang bisa ada enggak kalau sekali bisa yandeng banget tapi kalau enggak bisa ya berat nih kayak gini jalan pancang biar jengkel dulu kalau kelasnya masih kenceng ya ini kalau agih kayaknya enggak mungkin mungkin dari yang lain coba dulu tuh nggak bisa nanti kalau panas lebih pakai jalan panas bisa lagi yuk kalau dari aki itu kalau dinyalain mesen rating dengan kedip sambil dikelaksan kalau dikelaksan ikutan kedip suaranya putar putus-putus sama dengan sama lampu ini ya ketitu aki-nya ini coba di sambil dikelaksan suaranya masih kenceng masih los jadi bukan akhirnya kita coba cek dulu di bagian aki ini di cek dulu ya dari yang relay staternya yang kecil mungkin soketnya kator sudah bisa atau mungkin udah lemah relaynya kita cabut dulu masih bersih ya kita cek aja coba pinjam relay yang di motor sebelah yang di bit ini yang di relay bit ya cuma beda warnanya aja tapi ini sama yang ini dikatakan coba cek dulu enggak apa-apa langsung dicoba apa memang relanya kalau garilannya ya cari lagi yang lain masih lemas berarti bukan dirilai gak ngadat-ngadat gitu dinamanya gak ngadat-ngadat gak begitu kuat kita coba buka aja yang bagian magnet buka bagian magnet yang sini mungkin ada karatan itu ya magnetnya sama karen yang disepul itu kita buka cek dulu kita coba bersihin ini udah lemah yang dulu kan penyakitnya yang ada di standar samping itu kan ada sweat sweat yang gini ya kayak potensio gitu kita coba buka dulu ini ya di kita enggak punya alat-alat canggih kayak teman-teman yang lainnya pakainya hakal aja yang penting nanti jadi ini ya potensian kan enggak kalau pakai impact enak kalau pakai alat canggih enak tinggal dicolokin aja terus dicek masalahnya gimana ada ketemu kalau kita anggap punya alat canggih ya pakai akal dipikir sendiri biasanya dimana gitu aja ini pedang karatnya ya sama ini muter semua pasti kayak gini kita coba bersihin dulu siapa tahu dari ini ya spoolnya yang bermasalah yang bikin muternya agak berat ya ini coba kita bersihin ya pakai ambas dulu muter sampai larangnya jadi putih lagi ini kenaslinya putih sampai hilang lah karatnya setelah di ambas dibersihin ya pakai minyak pakai bensin dan biar sisa-sisa amplas lagi sisa karatnya biar hilang kita coba pasang lagi sebentar kita amatir ya nggak pakai alat-alat canggih mainnya akal terus kalau lama ya maklum aja ya udah kepasang tinggal kita coba naik ke atas ke atas coba sudah bisa jadi beratnya dari ini ya dari mana dari apa namanya karen karen sepul tadi yang karatan yang full karat sudah dibersihin jangan sudah dihenteng tak matiin lagi terus biar kameranya kesini aja kita coba lagi satu lagi saya berhasil ya itu tadi cuman ini aja yang bisa saya bagikan ya memang kita nggak pakai alat-alat canggih jadi nggak bisa langsung terus tahu penyakitnya dari ini nggak bisa kita kan semangnya akal aja kalau nggak dari sini ya dari sini biasanya kan dari sini 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 pindahkan ada perangkatnya banyak ya kalau perangkat yang sini tidak tapi pindah lagi yang perangkat yang satunya mainnya akal aja ya itu saja yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih telah menonton